Kita aja sama orang dewasa aja harus pinter mapping cara komunikasi Setiap orang kan beda-beda dan anak pun juga beda-beda kan pasti Ada yang tipenya seperti ini, ada yang tipenya mungkin lebih sensi, ada yang tipenya mungkin lebih galak gitu Nah kita harus pinter tuh cara masuknya ke anak, ini komunikasiin seperti ini, ini seperti ini gitu Kamu ada kesulitan gak tuh? Dari tiga, anak tiga kan? Tiga Tiga gitu cara komunikasi ke... Pastilah, namanya lebih dari sepastu kepala kan istilahnya itu beda-beda isi kepalanya Pasti penyesuaiannya juga agak keteteran Cuman alhamdulillahnya kemarin aku sempat ngecek mereka punya mesin kecerdasan Pake SD jari gitu, itu stepen namanya kan Nah aku baru tau bahwa si Starla ini anak intuiting extrovert Terus si Ali anak thinking introvert Adiknya belum tau sih tapi aku udah bisa mapping dia ngeliat bahwa dia nih kecenderungannya lebih ke feeling introvert Atau extrovert gak tau lah wala 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 Jadi sedikit banyak aku udah tau nih harus seperti apa nih ke mereka nih Karena beda-beda kan? Iya, treatmentnya beda-beda Bakatnya beda-beda sesuai dengan mesin kecerdasan yang mereka ini gitu Itu sih aku cari cara gimana caranya supaya bisa mapping nih supaya gak kemana-mana nih ya kan? gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.